Partai Solidaritas Indonesia secara resmi mendaftarkan bakal calon legislatif tingkat Kota Gunus Toli pada pemilu tahun 2024 mendatang. Pendaftaran bacalek Partai Solidaritas Indonesia merupakan nomor urut 15 pencalonan di hari ke-13 sejak dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2024. Pantauan Perawiran News, rumungan Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Ketua DPD PSI Kota Gunus Toli, Markus Kaidehulu, tiba di kantor KPU Kota Gunus Toli, Desa Dehana Tabelahu, Kecamatan Gunus Toli pada hari Sabtu 13 Mei 2023 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan registrasi di bagian pelayanan, puluhan bacalek Partai Solidaritas Indonesia memasuki aluah kantor KPU Kota Gunus Toli untuk menyerahkan berkas. Dan diterima oleh Ketua Dan Komisioner KPU Kota Gunus Toli, serta disaksikan oleh Bawaslu Kota Gunus Toli untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Gunus Toli, Markus Kaidehulu, mengungkapkan 100 persen berkas bacalek Partai Solidaritas Indonesia pada pemilu tahun 2024 sudah diserahkan kepada KPU Kota Gunus Toli. Secara rinci, ia sebutkan berkas bacalek yang sudah diserahkan itu, yakni daerah pemilihan Dapil I meliputi Kecamatan Gunus Toli sebanyak 11 orang, Dapil II 6 orang, meliputi Kecamatan Gunus Toli Idanoi, Kecamatan Gunus Toli Selatan, dan Kecamatan Gunus Toli Barat sebanyak 9 orang. Sedangkan Dapil III, 5 orang meliputi Kecamatan Gunus Toli Barat dan Kecamatan Gunus Toli Al-Oas sebanyak 5 orang. Kami dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Gunus Toli, nama saya Markus Kaudu, nomor kurut 15 Partai Solidaritas Indonesia secara personal, visi-misi kita anti korupsi dan anti intoleran, dan besi hadir kerjaan untuk rakyat. Dari Kota Gunus Toli, Arnis Seba melaporkan untuk Premier News.